Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam damai sejahtera kepada saudara yang mendengarkan ibadah kita pada pagi hari ini walaupun kita beribadah secara virtual tetapi kita yakin dan percaya semua ini adalah rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita Saudara yang diberkati Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Injilukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 Injilukas pasal yang ke-11 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 Demikianlah firman Tuhan lalu katanya kepada mereka Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya Saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab Jangan mengganggu aku dan memberikan kepadanya Apa yang diperlukannya Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya Pintu dibukakan Bapak manakah di antara kamu Jika anaknya minta ikan daripadanya Akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan Atau Jika ia minta telur Akan memberikan kepadanya kalajengki Jadi Jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka Yang meminta kepadanya Sebenarnya yang diberkati Tuhan Yesus Ini adalah sebuah perumpamaan Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Biasanya perumpamaan ini Diberi judul Sahabat pada tengah malam Saya akan memberikan Penjelasan tentang perumpamaan ini Supaya kita semua mendapatkan gambaran yang lebih jelas Saudara ketika kita membaca Ayat tadi Rasa-rasanya bukan sebuah hal yang biasa Ketika kita ini kedatangan Seorang tamu Pada tengah malam Bagaimana Kalau di dalam Kehidupan kita Tiba-tiba Malam hari Ada yang datang ke rumah kita Saudara Mungkin kita kaget Dan kita takut Siapa yang datang ke rumah kita pada malam hari Pada waktu itu Bukan satu hal yang Aneh saudara Ketika seseorang itu Bisa datang Bisa melakukan sebuah perjalanan Dan ditiba di tempat tujuannya itu Pada malam hari Kalau pada zaman sekarang Merupakan satu hal yang Tidak biasa Tetapi pada zaman itu Merupakan sebuah hal yang lumrah Karena kondisi geografis Dan kondisi cuaca pada waktu itu Ketika seseorang melakukan sebuah perjalanan Mereka akan melihat waktunya Saudara Kalau pada pagi hari Atau siang hari Cuaca sangat terik Tidak memungkinkan seseorang melakukan perjalanan yang jauh Sehingga mereka Biasanya melakukan perjalanan Pada sore hari Ketika cuaca sudah mulai menjadi lebih dingin Barulah mereka melakukan perjalanan Dan kalau perjalanannya jauh Mereka akan sampai Tiba di tempat tujuannya Pada tengah hari Saudara yang berbahagia Ketika seorang tamu Datang ke tempat ini Saudara Sang tuan rumah itu dikatakan Di dalam perumpamaan ini Dia itu tidak mempunyai persiapan Dia tidak mempunyai persediaan Yang akan diberikan kepada tamunya Yang sudah melakukan perjalanan yang jauh Dalam kondisi yang lelah Dalam kondisi yang lapar Tiba di tempat tujuannya Tetapi sang tuan rumah Tidak mempunyai persiapan dan persediaan Saya tidak tahu apakah pada waktu itu Orang tamu ini memberikan kabar terlebih dahulu Kalau zaman sekarang Menjadi sebuah hal yang mudah Untuk memberi kabar saudara Dengan menjentikan jari tangan kita pun Kita sudah bisa memberi kabar Saya akan datang ke rumahmu Dalam waktu sekian Setengah jam lagi Satu jam lagi Atau lusa Atau kapanpun juga saudara Menjadi satu hal yang mudah Tapi pada waktu itu Kondisi untuk berkomunikasi Satu dengan yang lainnya Tidak seperti zaman sekarang Kalau menulis surat pun Mungkin ketika kita datang Ketempat tersebut Surat itu belum tiba Dan sang tuan rumah saudara Ketika tamunya datang Dia itu tidak mempunyai persiapan Apa yang harus dilakukan? Dia berpikir Bagaimana cara saya memberikan pelayanan kepada tamu saya Lalu dia teringat saudara Kepada tetangganya Dikatakan di dalam firman Tuhan ini Adalah seorang sahabatnya Oh dia itu punya Selalu mempunyai persediaan makanan Dia selalu mempunyai roti untuk persiapan Tetapi waktunya ini adalah tengah malam Waktu yang kurang tepat untuk berkunjung Dan meminta makanan kepada tetangganya Saudara terkasih Bagaimana jika rumah saudara didatangi oleh tetangga pada malam hari Dan dia itu meminta makanan kepada saudara Atau meminjam sesuatu Ini saya sedang memasak Saya kurang bumbu Ayo saya minta bawang Atau minta garam dan sebagainya Waduh Rasanya dongkol sekali saudara Malam-malam Ada tetangga yang datang Minta barang Pinjem barang Minta makanan Saudara dalam kondisi yang sulit seperti ini Saya ini jadi Di rumah saya Saya sering menggunakan Jasa pengiriman Secara online Sehingga kalau Saya mengirim barang Atau saya menerima barang Biasanya menggunakan jasa antar ini Kebetulan sekali saudara Rumah tetangga saya di sebelah ini Nomernya sama dengan saya Rumah saya nomernya 111 A Dan tetangga saya nomernya 111 Nomernya sama Hanya beda Saya ini ada tambahan A nya saja Ketika mengirim barang Seringkali barang yang saya kirim itu Tertukar Dia mengirim ke sebelah Demikian juga sebaliknya Sehingga seringkali Kalau ada yang ngebel rumah saya Saya Tinggalnya di lantai dua Kebanyakan Dan kalau ada yang ngebel itu Aduh rasanya malas sekali Harus buka pintu Untuk melihat Siapa yang ngebel Biasanya kalau mau ketemu pun Biasanya kita sudah melakukan Perjanjian terlebih dahulu Kalau ada yang ngebel Lalu Saya cepat-cepat turun ke bawah Sudah seringkali terjadi Ternyata Salah kirim barang Harusnya ke sebelah Tapi dia kirim barang Ke rumah saya Juga seringkali Tiba-tiba yang ngebel itu adalah Pembantu yang ada di sebelah Dia ngebel rumah saya Dan dia bilang Ini barangnya Salah kirim Ke sebelah Harusnya ini untuk bapak Saudara Ini yang kirim barang Ke rumah saya Yang salah pun Lama-lama Saya jadi dongko Saya males Kalau ada yang ngebel lagi Saya lalu berpikiran Wah Jangan-jangan ini Salah kirim barang juga Ini hanya sekedar Salah kirim barang Saudara Saudara bayangkan Ini Orang yang Tidak mempunyai Persiapan ini Sang tuan rumah ini Dia harus Datang Ke tetangganya Ke sahabatnya Untuk Meminta makanan Lalu akhirnya Dia ini Singkat cerita Datang Ke rumah Tetangganya ini Dia ketuk pintunya Dan ternyata Saudara Jawaban Yang diharapkan itu Tidak sesuai Dengan Pemikirannya Tetangganya ini Tidak mempunyai rasa Antusias Ketika Ada seorang Tamu yang Mengetuk pintu rumahnya Dan dia berkata Apa? Pergilah dari rumahku Jangan ganggu aku Ini sudah Jam malam Engkau akan Membangunkan Seluruh isi rumahku Datanglah esok hari Jawabannya Tidak sesuai Dengan harapannya Saudara Tetapi Dia terus Mengetuk pintu Dan ketika Pintu itu Tidak dibukakan Lalu dia Berteriak Tolonglah aku Berilah aku Roti Tiga buah Karena Seorang Sahabatku Dia sudah ada Di rumahku Dan aku Tidak mempunyai Persediaan Dan dia itu Terus Mengetuk Pintu rumahnya Sang temannya ini Sahabatnya Tetangganya ini Lalu dia berpikir Kalau saya tidak Memberikan Apa yang diminta Maka dia akan Terus Mengetuk Pintu rumah itu Dan sepanjang malam Aku tidak akan Bisa tidur Juga Akan mengganggu Tetangga-tetangga Yang lainnya Lebih baik Aku memberikan Apa yang dia minta Setelah itu Dia pulang Dan aku Akan bisa Melanjutkan Tidurku Saudara yang Diberkati Tuhan Yesus Itulah Kurang lebih Gambaran Dari Perumpamaan Yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Lalu apa yang Pengajaran apa Yang ingin Diberikan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Apakah Tuhan Yesus Ingin mengajarkan Supaya kita ini Mempunyai Tekad yang Sangat kuat Sampai kita ini Tidak bisa Bertenggang rasa Kita tidak Mempunyai toleransi Dan kita ini Terkesan Ingin memaksakan Kehendak kita Orang lain pun Kita paksa Supaya Memberikan Apa yang Kita inginkan Saudara yang Terkasih Di dalam Tuhan Yesus Apakah itu Pengajaran Yang ingin Tuhan berikan Kepada murid-muridnya Pada waktu itu Tentu saja Bukan saudara Bukan itu Inti pengajaran Yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus Pada waktu itu Saudara Jika saudara Melihat Ayat sebelumnya Di dalam Ayat yang kedua Sampai dengan Ayat yang keempat Tuhan Yesus Mengajarkan Murid-muridnya Untuk berdoa Kenapa Tuhan Yesus Mengajarkan Murid-muridnya Untuk berdoa Di dalam Ayat sebelumnya Lagi di dalam Ayat yang pertama Murid-muridnya Datang kepada Tuhan Yesus Dan bertanya Memohon Tuhan Yesus Mengajarkan Murid-muridnya Berdoa Bagaimana caranya Berdoa yang Baik Dan benar Lalu Tuhan Yesus Menjawab Dan mengajarkan Doa Bapak kami Di dalam Ayat yang kedua Sampai dengan Ayat yang keempat Dan Setelah mengajarkan Doa Bapak kami Lalu Tuhan Yesus Melanjutkan Dengan Ayat yang kelima Yang kita baca tadi Sampai dengan Ayat yang ketiga belas Ini merupakan Lanjutan Jawaban Dari Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Ketika muridnya Muridnya bertanya Cara berdoa Yang benar Itu bagaimana Dengan arti Kata lain Perumpamaan Yang kita baca Tadi Adalah Jawaban Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Bagaimana Cara Berdoa Yang Baik Dan benar Dan Pengajaran itu pun Juga berlaku Bagi kita Pada pagi hari ini Saudara Ketika saudara Mendengarkan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Lalu saudara Merasakan Di dalam kehidupan Saudara Banyak sekali Doa-doa Yang belum terjawab Semoga Ini adalah Jawaban Dari doa-doa kita Tuhan Yesus Ingin mengajarkan Bagaimana Cara Berdoa Yang baik Dan benar Ada beberapa Poin yang penting Saudara Dari perumpamaan Yang kita baca ini Poin yang Pertama Yang menjadi Poin yang Penting Ketika Tuhan Memberikan Perumpamaan ini Ada di dalam Ayat yang Kedelapan Lukas Pasal yang Kesebelas Ayat yang Kedelapan Demikianlah Firman Tuhan Aku Aku berkata Kepadamu Sekalipun Ia tidak Mau bangun Dan memberikannya Kepadanya Karena Orang itu Adalah Sahabatnya Namun Karena Sikapnya Yang tidak Malu itu Ia akan Bangun juga Dan memberikan Kepadanya Apa yang Diperlukannya Saudara Yang Berbahagia Poin yang Pertama Bagaimana Supaya Kita ini Bisa berdoa Dengan Baik Dan benar Menurut Pengajaran Tuhan Yesus Adalah Sikap Yang Tidak Malu Sikap Yang Tidak Tau Malu Di dalam Berdoa Itu Hal Yang Pertama Sikap Yang Tidak Tau Malu Seperti Apa Saudara Di dalam Perumpamaan Ini Tuhan Yesus Menggambarkan Orang Yang Harus Tuhan rumah Yang Harus Keluar Menemui Sahabatnya Lalu Dia Mengetuk Pintu Rumahnya Dan Tuhan rumahnya Menolaknya Mengusirnya Tetapi Dia Terus Menerus Mengetuk Pintunya Dan Ketika Pintu Itu Belum Dibukakan Dia Berteriak Kepada Sang Empunya Rumah Bukalah Berikanlah Aku Makanan Mengetuk Tidak Dibukakan Dia Terus Ketuk Pintunya Belum Dibuka Juga Lalu Dia Berteriak Teriak Saudara Sikap Tidak Tau Malu Itu Berarti Ketekunan Di Dalam Doa Saudara Perhatikan Ketekunan Di Dalam Doa Saudara Dalam Perjanjian Lama Ada Sebuah Contoh Yang Bagus Sekali Yang Menggambarkan Seorang Ibu Yang Sangat Tekun Di Dalam Doanya Sehingga Karena Ketekunannya Di Dalam Doanya Itu Bisa Menggerakkan Hati Tuhan Sehingga Tuhan Menjawab Doanya Tuhan Memberikan Solusi Untuk Kesulitan Kesulitan Di Dalam Kehidupan Apakah Ibu Itu Saudara Mungkin Bapak Ibu Sudah Mempunyai Sedikit Gambaran Tentang Seorang Ibu Yang Tekun Berdoa Dia Adalah Hana Di Dalam Kitab Samuel Dikatakan Bahwa Setiap Tahun Hana Beserta Keluarganya Pergi Ke Silo Silo Adalah Tempat Tabut Allah Berada Dan Tabut Allah Itu Merupakan Representasi Kehadiran Allah Sehingga Keluarga Keluarga Bangsa Israel Pada Waktu Itu Kalau Ingin Beribadah Memberikan Persembahan Korban Bakaran Mereka Akan Pergi Ke Kemah Suci Dimana Tabut Allah Itu Berada Firman Tuhan Mengatakan Setiap Tahun Keluarga Daripada Hana Itu Pergi Untuk Memberikan Persembahan Korban Bakaran Dan Setiap Tahun Hana Itu Berdiri Bertelut Di Kemah Suci Apa Yang Dia Lakukan Dia Berdoa Dan Di Dalam Doanya Dia Mencurahkan Kesulitannya Dia Menceritakan Kepedihan Yang Dialaminya Di Dalam Kehidupan Berkeluarga Apa Yang Terjadi Saudara Hana Tidak Dikaruniai Seorang Anak Dan Suaminya Mempunyai Istri Yang Lain Dan Madunya Ini Senantiasa Menghina Dia Menyakiti Dia Sehingga Di dalam Perkataannya Dan Perlakuannya Sungguh Menyakitkan Hati Hana Hana Bawa Itu Kedalam Doanya Mohon Tuhan Memberikan Anak Apakah Memberikan Anak Itu Supaya Hana Itu Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Sukacita Tidak Seperti itu Saudara Di dalam Doanya Hana Mengatakan Bahwa Kalau Dia Punya Anak Supaya Dia Itu Tidak Disakiti Terus Dan Anak Itu Akan Dipersembahkan Kepada Tuhan Di Kemah Suci Itu Ada Seorang Imam Imam Eli Dia Seorang Imam Yang Sudah Lanjut Usia Dan Sudah Memasuki Usia Pensiun Dan Ketika Melihat Hana Berdoa Dia Melihat Seseorang Yang Begitu Sungguh Berdoa Kemudian Mencucurkan Air Mata Berkomat Kamit Tetapi Dia Berurai Air Mata Badannya Bergoncang Goncang Karena Menangis Terseduh Lalu Dia Punya Satu Kesimpulan Bahwa Perempuan Ini Sudah Mabuk Dia Sedang Mabuk Atau Mungkin Sudah Hampir Gila Kenapa Berkomat Kamit Sambil Menangis Dan Itu Dilakukannya Terus Menerus Saudara Artinya Apa Seorang Ibu Ini Sungguh Sungguh Dia Berdoa Dia Bawa Masalahnya Kepada Tuhan Satu Tahun Berlalu Masalahnya Belum Selesai Dia Bawa Tahun Selanjutnya Tahun Selanjutnya Belum Selesai Juga Dia Bawa Lagi Sudah Berapa Lama Sudah Bertahun Tahun Doanya Belum Dijawab Sampai 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 Ketika Tuhan Tergerak Karena Ketekunan Sang Ibu Ini Ketika Sang Ibu Itu Mencurahkan Isi Hatinya Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Ini Adalah Contoh Ketekunan Yang Tidak Tahu Malu Saudara Satu Kali Ditolak Tidak Dijawab Doanya Dia Terus Berdoa Belum Dijawab Lagi Dia Teruskan Dengan Berdoa Lagi Sampai Akhirnya Doa Itu Dijawab Oleh Tuhan Berapa Lama Saudara Pernah Berdoa Untuk Satu Hal Yang Menyulitkan Kehidupan Satu Minggu Satu Bulan Satu Tahun Jangan Jangan Kita Berdoa Kepada Tuhan Lalu Memberikan Batas Waktu Kepada Tuhan Tuhan Saya Sudah Menunggu Sekian Lama Kalau Sampai Bulan Depan Saya Belum Mendapatkan Jawabannya Berarti Engkau Tidak Menyertai Aku Kalau Sampai Tahun Depan Saya Belum Mendapatkan Jodoh Saya Akan Cari Di Tempat Lain Saudara Kita Seringkali Menempatkan Tuhan Itu Sesuai Dengan Keinginan Kita Dan Memberikan Jangka Waktu Tertentu Supaya Tuhan Itu Bisa Segera Membalas Keinginan Dan Doa Doa Kita Bukan Bukan Itu Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengajarkan Kita Supaya Kita Ini Senantiasa Tekun Sampai Satu Tahap Tidak Tahu Malu Saudara Terus Menerus Mendesak Tuhan Menjawab Doa Dan Keinginan Kita Sikap Tidak Tahu Malu Itu Berarti Apa Lagi Saudara Berarti Kebulatan Tekad Ketika Sang Tamu Yang Tidak Diundang Ini Datang Ketempatnya Dan Waktunya Sudah Malam Hari Sang Tuhan Rumah Tentu Punya Sebuah Argumen Saudara Dia Bisa Berkata Saja Wah Engkau Datang Tidak Pada Saat Yang Tepat Ini Sudah Terlalu Malam Makanan Sudah Habis Dan Maaf Saya Tidak Punya Persediaan Makanan Lagi Tetapi Besok Saya Akan Persiapkan Makanan Untukmu Bukankah Satu hal Yang Logis Saudara Kita Beragumen Kita Memberikan Alasan Seperti itu Kepada Sang Tamu Kita Atau Mungkin Saudara Bisa Berkata Oke Saya Akan Coba Untuk Minta Ketetangga Tetapi Rasa Rasanya Kurang Kurang Baik Kalau Kita Datang Ketetangga Pada Malam Hari Besok Sajalah Atau Mungkin Saudara Kita Tetap Datang Ketetangga Lalu Kita Ketuk Ketuk Pintunya Dan Setelah Dia Menolaknya Lalu Kita Balik Lagi Dan Kita Berkata Kepada Tamu Kita Saya Sudah Mencobanya Tetapi Dia Itu Tidak Mau Memberikan Pinjaman Makanan Sudahlah Tunggu Saja Beberapa Jam Lagi Saudara Itu Adalah Satu Hal Yang Lumrah Ketika Keinginan Kita Ditolak Lalu Kita Mempunyai Anggapan Oh Berarti Ini Keinginan Saya Ini Tidak Bisa Dijalankan Oke Saya Akan Cari Alternatif Yang Lain Saudara Bukan Itu Yang Ingin Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Tetapi Sikap Yang Tidak Tau Malu Itu Berarti Kebulatan Tekad Kesungguhan Hati Kita Ketika Kita Mempunyai Sebuah Keinginan Contoh Yang Paling Tepat Untuk Menyatakan Seseorang Yang Mempunyai Kebulatan Tekad Adalah Rasul Paulus Rasul Paulus Itu Ketika Dia Mempunyai Sebuah Cita-cita Ketika Dia Mempunyai Sebuah Visi Saudara Maka Dia Itu Akan Menempatkan Cita-cita Dan Visinya Itu Di Dalam Kehidupannya Sebagai Satu Hal Yang Paling Utama Seperti Anak Panah Yang Sudah Dilepaskan Tidak Tidak Bisa Dihentikan Dan Dia Itu Akan Mengarahkan Pandangannya Untuk Mengejar Cita-citanya Tidak Ada Yang Bisa Menghalanginya Untuk Melihat Ke Kiri Dan Ke Kanan Dia Akan Terus Mencoba Sekuat Tenaganya Untuk Meraih Cita-citanya Itu Saudara Apakah Saudara Pernah Membaca Perjalanan Kisah Rasul Di dalam Kisah Rasul Perjalanan Rasul Paulus Ketika Rasul Paulus Dihadapkan Oleh Tua-tua Agama Bangsa Yahudi Pada Waktu itu Di Mahkamah Agama Kemudian Di Fonis Dia Itu Melakukan Hujatan Terhadap Ajaran Bangsa Yahudi Di dalam Mahkamah Agama Sudah Dijatuhkan Fonis Ini Melanggar Hukum Bangsa Yahudi Untuk Mendapatkan Status Hukumnya Harus Melewati Sebuah Persidangan Lanjutan Dihadapkan Kepada Pengadilan Kota Saudar Di dalam Pengadilan Kota itu Lalu Dinyatakan Bahwa Ini Tidak Ada Bukti Yang Jelas Bahwa Rasul Paulus Sudah Melakukan Hujatan Sehingga Tua-tua Agama Ini Lalu Membawanya Ke Pengadilan Yang Lebih Tinggi Pengadilan Distrik Saudar Dipimpin Oleh Gubernur Pada Waktu Itu Sang Gubernur Pun Ternyata Tidak Mendapatkan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Rasul Paulus Tetapi Karena Desakan Daripada Tua-tua Pada Waktu Itu Mereka Pun ragu-ragu Untuk Melepaskan Rasul Paulus Sehingga Dihadapkan Kepada Pemimpin Yang Lebih Tinggi Lagi Pemimpin Provinsi Bahkan Dikatakan Ada Raja Provinsi Yang Menguasai Bangsa Israel Pada Waktu Itu Ketika Dihadapan Kepada Gubernur Bahkan Sampai Kaisar Sang Kaisar Berkata Apa Saudara Ini Seharusnya Sudah Bisa Dilepaskan Tidak Didapatkan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Rasul Paulus Saudara Menghadapi Tekanan Masa Pada Waktu Itu Mahkamah Agama Di Dalam Pengadilan Pengadilan Sudah Dinyatakan Bahwa Rasul Paulus Bisa Lepas Secara Manusia Wah Ini Benar-benar Puji Tuhan Dalam Kondisi Yang Sulit Seperti Ini Saya Bisa Dilepaskan Dalam Pengadilan Agama Seharusnya Rasul Paulus Mengatakan Apa Oke Puji Tuhan Tuhan Beserta Dengan Saya Tapi Rasul Paulus Berbeda Dia berkata Saya Ingin Sebuah Keputusan Yang Mutlak Saya Ingin Terus Ke Roma Pengadilan Yang Lebih tinggi Lagi Karena Pengadilan Romawi Pengadilan Negara Kenapa Saudara Karena Rasul Paulus Berdoa Senantiasa Berdoa Dan Roh Kudus Menguatkan Rasul Paulus Untuk Meneruskan Kasusnya Rasul Paulus Mempunyai Cita-cita Mempunyai Visi Penginjilan Bisa Disebarkan Keseluruh Dunia Walaupun Ini Menguntungkan Dirinya Saudara Tetapi Karena Cita-citanya Itu Visinya Itu Walaupun Dia itu Harus Pergi Roma Sebagai Seorang Pesakitan Dia Tempuh Saudara Dia Hampir Mengorbankan Nyawanya Dia Mengalami Banyak Kesulitan Banyak Penderitaan Sampai Hampir Dibunuh Saudara Tetapi Dia Meneruskan Perjalanannya Ke Roma Dan Injil Bisa Tersebar Saudara Kebulatan Tekad Dari Rasul Paulus Didasarkan Oleh Doa Yang Sungguh-sungguh Roh Kudus Memimpin Di dalam Hidupannya Sehingga Dia itu Fokus Ketika Dia itu Ingin Mencapai Cita-cita Dan Visinya Sikap Yang tidak Tahu Malu itu Adalah Sikap Yang penuh Dengan Kebulatan Tekan Poin yang pertama Yang kedua Saudara Kita Kita akan Kita akan Melihat Apa Prinsip Selanjutnya Isi Dari Perumpamaan Yang diberikan Oleh Tuhan Yesus itu Ketika Sang Tuhan rumah ini Dia pergi Ke Tetangganya Lalu Dia meminta Kepada Tetangganya Berikanlah Makanan Untukku Apakah Makanan Yang diminta Ini Untuk Dia Saudara Untuk Sang Tuhan Rumah ini Dia Meminta Dia mengeluarkan Energinya Dia mengeluarkan Waktunya Bahkan Dia itu Merendahkan Dirinya Seperti itu Dia Memberikan Makanan Itu Untuk Siapa Saudara Untuk Sahabatnya Untuk Orang Lain Untuk Orang Lain Yang Sudah Memberikan Kesulitan Di dalam Kehidupannya Datang Tengah Malam Tidak Memberikan Kabar Tetapi Orang Ini Memberikan Waktunya Itu Untuk Sahabatnya Ini Mengapa Sang Tuhan rumah Ini Mau Memberikannya Untuk Orang Lain Karena Kasih Saudara Karena Kepedulian Melihat Kondisi Keadaan Yang Dialami Oleh Orang Lain Orang Lain Sudah Melakukan Perjalanan Yang Jauh Dan Belum Makan Sedangkan Saya Sudah Makan Walaupun Saya Harus Mengalami Kesulitan Datang Ketetangga Tapi Saya Kasihan Melihat Nasib Yang Dialami Oleh Teman Saya Ini Sehingga Dia Memohon Meminta Makanannya Untuk Diberikan Kepada Sahabat Saudara Yang Diberkati Tuhan Yesus Kepada Siapa Saudara Meminta Di dalam Doa Doa Saudara Apa Inti Doa Doa Saudara Apakah Inti Doa Yang Kita Panjatkan Itu Adalah Untuk Kita Sendiri Semuanya Untuk Karir Kita Untuk Kesehatan Kita Pekerjaan Kita Studi Kita Keluarga Kita Istri Anak Orang Tua Kita Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Mengasihi Kita Dan Ada Hubungannya Dengan Kita Semua Orientasi Di Dalam Doa Kita Adalah Kita Kita Saya Saya Itu Semua Intinya Saudara Jangan Jangan Doa Kita Adalah Doa Yang Seperti Itu Semuanya Tentang Saya Tuhan Yesus Tidak Mengajarkan Seperti Itu Ketika Kita Ini Berdoa Untuk Orang Lain Menunjukkan Kasih Kita Itu Adalah Satu Hal Yang Menyenangkan Hati Tuhan Saudara Yang Dikasihi Tuhan Yesus Rasul Paulus Pernah Berkata Mengenai Diriku Aku Sudah Mulai Dicurahkan Sebagai Persembahan Demi Kamu Semua Saudara Ketika Kita Memberikan Perhatian Kita Kepada Orang Lain Kita Menunjukkan Kasih Kita Kepada Satu Orang Jemaat Yang Ada Di Sekitar Kita Saudara Bayangkan Kalau Semua Jemaat Mempunyai Pemikiran Yang Sama Satu Orang Memberikan Perhatian Kepada Jemaat Yang Lain Jadi Berapa Banyak Satu Jemaat Dengan Jemaat Yang Lain Memperhatikan Satu Dengan Yang Lain Kenapa Gereja Kita Tidak Bisa Bertumbuh Dengan Baik Jangan Jangan Adalah Karena Semuanya Orientasi Di Dalam Doa Dan Keinginannya Adalah Diri Sendiri Dan Kita Tidak Pernah Memberikan Perhatian Yang Lebih Kepada Orang Lain Di Dalam Perumpamaan Ini Ketika Kita Memberikan Perhatian Kita Kepada Orang Lain Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Ketika Pintu Itu Diketuk Maka Pintu Itu Akan Dibukakan Dan Keinginan Yang Kita Minta Itu Akan Diberikan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Itu Adalah Hal Yang Kedua Hal Yang Ketiga Saudara Apa Yang Engkau Minta Di Dalam Doa Doamu Saudara Bisa Lihat Di Dalam Lukas Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Kelima Bagian Yang Terakhirnya Demikianlah Firman Tuhan Saudara Pinjamkanlah Kepadaku Tiga Roti Secara Spesifik Sang Tuhan Rumah Ini Meminta Meminta Sesuatu Kepada Tetangganya Dia Minta Makanan Untuk Sahabatnya Yang Ada Di Rumah Dia Minta Tiga Roti Kenapa Banyak Sekali Apakah Tiga Roti Itu Adalah Sebuah Angka Yang Banyak Roti Pada Waktu Itu Adalah Roti Yang Keras Roti Yang Bisa Disimpan Sampai Lama Sehingga Tetangganya Ini Pun Dia Mempunyai Persediaan Karena Roti Ini Bisa Bertahan Lebih Lama Dan Roti Itu Tidak Besar Kecil Dan Keras Saudara Teringat Tentang Kisah Lima Roti Dan Dua Ikan Seorang Anak Kecil Pun Membawa Bekalnya Lima Roti Anak Kecil Saudara Sehingga Ketika Sang Tuhan Rumah Ini Meminta Tiga Roti Ini Bukanlah Sebuah Jumlah Yang Banyak Ini Adalah Kebutuhan Yang Sangat Diperlukan Untuk Apa? Untuk Temannya Ini Dia Itu Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Saudara Yang Diberkati Tuhan Yesus Apa Yang Engkau Minta Di Dalam Hidupmu Jangan Jangan Bukan Yang Engkau Butuhkan Di Dalam Hidupmu Tapi Apa Yang Engkau Inginkan Di Dalam Hidupmu Itulah Yang Engkau Minta Di Dalam Perumpamaan Ini Tuhan Yesus Mengajarkan Ketika Kita Meminta Dengan Sungguh-sungguh Mintalah Apa Yang Sangat Penting Yang Menjadi Kebutuhan Di Dalam Hidupmu Itulah Yang Engkau Minta Bukan Satu Hal Yang Tidak Penting Saudara Seorang Ayah Ketika Dia melihat Anaknya Memakai Sepatu Yang Sudah Rusak Dia tahu Kondisi Sepatu Anaknya Sudah Rusak Lalu Anaknya Itu Datang Kepada Dia Pak Tolong Belikan Sepatu Untuk Koko Untuk Kakak Saya Untuk Si Kakak Sepatunya Itu Sudah Rusak Dan Sudah Bolong Pak Tolong Belikan Sepatu Untuk Si Adik Si Dede Sepatunya Sudah Rusak Dan Sudah Bolong Orang Tua Melihat Bahwa Sepatu Daripada Anaknya Itu Dia sudah Rusak Itu Adalah Hal Yang Sangat Penting Saudara Tetapi Dia itu Masih Meminta Kepada Papanya Itu Untuk Memberikan Kepada Kakaknya Atau Adiknya Hati Siapa Yang Tidak Akan Hancur Saudara Melihat Anaknya Ini Masih Minta Satu Hal Yang Padahal Ini Sangat Penting Tapi Dia Tidak Minta Dia Tidak Berani Minta Saudara Bahkan Dia Memintanya Untuk Orang Lain Kalau Kalau Saya Jadi Papanya Saya Akan Memberikan Yang Lebih Baik Lagi Karena Dia Itu Tidak Pernah Meminta Apa Apa Tetapi Bayangkan Kalau Saudara Bertemu Dengan Orang Lain Lalu Ketika Bertemu Dia Meminta Uang Dia Pinjam Uang Kepada Saudara Besok Lusanya Bertemu Dengan Orang Lain Itu Lagi Dia Itu Pinjam Uang Dan Minta Uang Lagi Setiap Bertemu Lalu Pinjam Uang Dan Minta Uang Apakah Saudara Mau Untuk Bertemu Dengan Orang Itu Lagi Setiap Ketemu Pinjam Uang Minta Uang Ah Males Orang Jangankan Orang Lain Kalau Saudara Bertemu Dengan Anak Saudara Sekalipun Tetapi Ketika Bertemu Lalu Anak Itu Meminta Ini Meminta Itu Pah Ini Handphone Saya Sudah Rusak Padahal Handphonenya Masih Bagus Dia Ingin Handphone Yang Lebih Balik Lagi Lalu Dia Meminta Uang Lagi Meminta Bajunya Diganti Meminta Ini Meminta Itu Setiap Kali 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 Bertemu Dengan Orang Tuanya Tidak Pernah Terjadi Komunikasi Yang Baik Hanya Minta Ini Dan Minta Itu Saudara Apakah Orang Tua Ini Akan Memberikannya Satu Dua Kali Dia Itu Akan Berikan Tetapi Apabila Terus Menerus Kita Datang Untuk Meminta Tidak Ada Orang Tua Yang Akan Terus Menerus Memberikan Apa Yang Diminta Oleh Anak Saudara Apa Yang Seharusnya Diminta Adalah Kebutuhan Yang Paling Penting Di Dalam Kehidupan Bawa Itu Di Dalam Doamu Lalu Bawa Kepada Tuhan Apa Yang Paling Penting Saudara Di Dalam Hidup Makanan Adalah Satu Hal Yang Penting Tetapi Kita Akan Bisa Melihat Jawabannya Di Dalam Ayat Yang Ketiga Belas Lukas Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Ketiga Belas Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapamu Yang Di Sorga Ia Akan Memberikan Roh Kudus Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Saudara Perhatikan Apa Yang Perlu Diminta Terus Menerus Tanpa Berhenti Dengan Sikap Yang Tidak Tahu Malu Adalah Roh Kudus Ketika Kita Mempunyai Kesulitan Kebutuhan Yang Penting Di Dalam Kehidupan Kita Kita Bawa Kepada Tuhan Mintalah Roh Kudus Kenapa Saudara Karena Roh Kudus Itulah Roh Yang Dijanjikan Untuk Menjadi Penolong Di Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Tidak Tahu Jalan Mana Yang Harus Ditempuh Roh Kudus Yang Akan Membukakan Jalannya Mintalah Dengan Sungguh Sungguh Maka Tuhan Akan Memberikan Roh Kudus Itu Adalah Poin Yang Ketiga Poin Yang Keempat Sebagai Penutupnya Saudara Apa Yang Sangat Penting Yang Menjadi Poin Di Dalam Perumpamaan Ini Hubungan Yang Sangat Dekat Dengan Tuhan Hubungan Yang Jujur Relasi Yang Baik Tanpa Ada Sebuah Sekat Sekat Kebohongan Sehingga Ketika Seseorang Mempunyai Kebutuhan Bahkan Tengah Malam Pun Dia Itu Bisa Datang Kepada Tuhan Dia Tidak Ragu Ragu Lagi Saudara Untuk Mengemukakan Masalahnya Dia Punya Masalah Ini Dia Kemukakan Masalahnya Kepada Tuhan Tapi Biasanya Apa Yang Menjadi Dasar Hubungan Kita Dengan Tuhan Apakah Saudara Mempunyai Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Itu Bisa Terlihat Dari Apa Yang Saudara Doakan Kalau Saudara Lalu Di Dalam Doa Doanya Melaporkan Kondisi Saudara Tuhan Saya Mau Pergi Pimpinlah Saya Di Dalam Perjalanan Tuhan Saya Sedang Sakit Sembuhkan Saya Tuhan Kondisi Ekonomi Saya Sedang Kurang Baik Tuhan Tolong Supaya Kondisi Ekonomi Saya Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Tuhan Saya Bersyukur Bahwa Kondisi Ekonomi Saya Tetap Dipenuhi Saudara Itu Yang Kita Sampaikan Kepada Tuhan Bukankah Seperti Kita Melaporkan Kondisi Kita Itu Di Dalam Relasi Hubungan Kerja Seperti Kita Bicara Dengan Bos Kita Di Bos Ini Usaha Sedang Bagus Lebih Baik Ini Begini Bos Ini Usahanya Kurang Oh Ini Kita Harus Melakukan Ini Bos Ini Begini Ini Begini Kita Hubungan Kita Di dalam Doa Doa Kita Seperti Hubungan Relasi Kerja Kita Tidak Ada Hubungan Yang Dekat Tidak Ada Hubungan Yang Jujur Seharusnya Bagaimana Saudara Hubungan Kita Yang Dekat Dan Jujur Ini Sama Seperti Seorang Sahabat Yang Kehilangan Makanannya Dia Itu Mau Pergi Malam Malam Hari Untuk Mengetuk Dengan Sungguh Sungguh Kebetulan Sudah Beberapa Waktu Ini Di dalam Doa Pagi Itu Membahas Tentang Kitab Masmur Dan Kalau Saya Tidak Salah Itu Hari Hari Ini Sudah Mencapai Masmur Yang Ketujuh Puluh Di dalam kitab Masmur Ini Mayoritas Itu Dituliskan Oleh Raja Daud Karena Membacanya Satu pasal Per satu pasal Kita Bisa Melihat Bagaimana Sesungguhnya Hubungan Raja Daud Dengan Tuhan Dan Kita Bisa Mengambil Kesimpulannya Bagaimana Sebetulnya Relasinya Ketika Raja Daud Mengalami Masalah Dia Ngomel Tuhan Tuhan Ini saya Mengalami Banyak Kesulitan Wah Dia Ceritakan Tetapi Ketika Tuhan Jawab Masalahnya Itu Dan Dia Berikan Jalan Keluarnya Dia Memuji Tuhan Luar Biasa Oh Tuhan Kasihmu Luar Biasa Tetapi Ketika Tuhan Menghukumnya Dia Menghukum Daud Daud Komplain Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Engkau Demikian Keras Kenapa Engkau Tidak Mau Menyediakan Wajahmu Untuk Aku Tidak Mau Menyediakan Telingamu Untuk Mendengar Aku Dia Komplain Saudara Tetapi Ketika Daud Itu Ditinggikan Wah Dia Itu Betul-betul Menyembah Tuhan Luar Biasa Tidak Ada Sebuah Sekat Kepura-puraan Saudara Hubungan Yang Sangat Dekat Secara Pribadi Kalau Kita Ingin Menempatkan Tuhan Sebagai Bagian Yang Terpenting Maka Tempatkanlah Tuhan Ini Menjadi Satu Bagian Yang Tidak Terlepaskan Di Dalam Kedupan Kita Apapun Yang Terjadi Kita Bawa Kepada Tuhan Sampai Satu Waktu Kita Berserah Kepada Tuhan Walaupun Kita Mengalami Kesulitan Kita Mengalami Sukacita Kita Ada Di Bawah Atau Kita Ada Di Atas Kita Semuanya Tempatkan Itu Kepada Tuhan Terlebih Dahulu Karena Tuhan Menempati Bagian Bagian Yang Terpenting Di Dalam Kehidupan Kita Bukan Seakan Akan Kita Hanya Melaporkan Saja Seperti Laporan Kepada Bos Kita Tidak Ada Sebuah Hubungan Yang Dekat Relasi Yang Baik Di Dalam Perumpamaan Ini Tuhan Yesus Ingin Menggambarkan Kalau Engkau Ingin Menerima Apa Yang Engkau Doakan Yang Engkau Inginkan Engkau Datanglah Kepada Sahabatmu Dengan Kejujuran Tempatlah Tempatkanlah Sahabatmu Ini Yaitu Tuhan Yesus Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Kita Itu Menjadi Poin Yang Keempat Saudara Bagaimana Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Ini Dengan Poin Poin Dengan Inti Yang Sungguh Bermakna Di Dalam Kehidupan Kita Saudara Yang Berbahagia Inilah Empat Hal Yang Menjadi Pengajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Hal Yang Pertama Adalah Di Dalam Sikap Doa Kita Kita Ini Harus Mempunyai Sikap Yang Tidak Tau Malu Penuh Dengan Ketekunan Dan Penuh Dengan Kebulatan Tekad Yang Yang Kedua Kita Berdoa Penuh Kasih Kepada Orang Lain Penuh Kepedulian Kepada Orang Lain Yang Ketiga Apa Yang Engkau Mintakan Di Dalam Kehidupan Adalah Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dasar Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Hidup Itulah Yang Engkau Bawa Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Tahu Segala Kebutuhan Kita Yang Terakhir Bagaimana Supaya Doa Kita Menjadi Doa Yang Baik Dan Benar Jagalah Relasi Yang Baik Relasi Yang Jujur Relasi Yang Dekat Antara Kita Dengan Tuhan Maka Tuhan Akan Membukakan Pintunya Dan Memberikan Apa Yang Kita Minta Di Dalam Hidupan Kita Terpujilah Nama Tuhan